Setelah kebebasannya hari ini, Selasa, 11 April 2023, Anas Urbaningrum disebutkan memiliki agenda khusus dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, SBE. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Nasional Sahabat Anas, Muhammad Rahmat. Diketahui sebelumnya Anas Urbaningrum akan bebas hari ini, Selasa dari Lapa Suka Miskin pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah kebebasannya tersebut, Anas Urbaningrum akan memberikan kejutan dalam pidatonya, Anas Urbaningrum, kata. Rahmat tidak memiliki urusan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, tetapi memiliki agenda khusus dengan SBE. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, PKN, yang juga loyalis Anas Urbaningrum IGD Pasek Suwardika meminta Susilo Bambang Yudhoyono, SBE, untuk minta maaf kepada Anas Urbaningrum. SBE diminta untuk meminta maaf atas pidato dari jeda yang memaksakan kasus Anas Urbaningrum disegerakan hingga meminta maaf atas janji rekonsiliasi usai KLB di Bali yang diingkari SBE. Pernyataan GD Pasek tersebut muncul karena sebelumnya Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu, Partai Demokrat. Andi Arief meminta Anas Urbaningrum minta maaf ke SBE dan kader Demokrat lainnya.